Halo semua, kali ini saya akan coba setting sebuah router HSR Pro, ini ya routernya, dengan model WR200N ya, sebagai akses point hotspot voucherun. Kalau kapan hari pernah saya jadikan router ini sebagai mode WISP, namun sekarang saya akan coba setting router ini sebagai akses hotspot voucherun. Jadi bagaimana caranya? Langkah awal, pastikan dulu kita reset ya, reset router ini, seandainya router ini sudah pernah digunakan, namun jika router ini masih belum pernah digunakan, kita langsung bisa setting mengakses IP yang ada di belakang router ini. Ini ya, IPnya, default IP 192.168.1.1. Kemudian untuk password akses dari IPnya, ini ya, admin, seperti itu, admin, seperti itu ya teman-teman ya. Seandainya kita menggunakan setting melalui kabelan, namun seandainya kita mau menyetting menggunakan koneksi Wi-Fi, entah itu koneksi Wi-Fi yang ada di laptop ataupun PC, bahkan dari HP Android. Jadi kita bisa mengakses, ini ya, SSID dari router ini WR200N, itu ya, 438BF9, sedangkan password Wi-Fi-nya 1-8, 1-2-3-4-5-6-7-8, seperti itu ya teman-teman ya. Berhubung sekarang saya akan coba setting router ini sebagai akses hotspot voucherun menggunakan kabel LAN. Kita tinggal tancapkan sebuah kabel LAN, ini masih kabel LAN baru, jadi kita buka dulu, kita buka, kita tancapkan kabel LAN ini di port LAN 1 atau LAN kedua, jangan di one ya, jangan di one. Jadi seandainya kita mau menyetting menggunakan kabel LAN, kita tancapkan antara port LAN 1 atau port LAN 2, seperti ini ya, seperti ini, oke. Pastikan dulu di reset ya, untuk routernya kita reset, coba kita reset dulu ya, kita tancapkan dulu sebuah kabel powernya, seperti ini, kemudian kita reset. Kenapa saya lakukan reset? Karena router ini sudah pernah saya setting sebagai mode PPPoE, jadi kita alternatifnya kita reset aja dulu. Tombol resetnya ada di belakang ya, seperti ini, sudah timbul, ya, timbul. Kita tinggal tekan dan tahan, tekan dan tahan, sampai lampu indikator yang di depan ini kedap-kedip atau langsung reboot gitu ya routernya ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Maka router ini sudah berhasil kita reset, kemudian kita tancapkan di laptop atau PC yang akan kita gunakan sebagai penyetingan. Router yang tadi sudah saya tancapkan di port Ethernet di PC yang saya gunakan. Di sini buktinya di pojok kanan bawah, tampilan desktop yang bergambar komputer sudah muter-muter. Itu ya, masih mengambil akses atau mengambil koneksi. Saya akan coba disable dulu. Kemudian saya enable-kan, biar PC yang saya gunakan mendapatkan IP dari router HSR Pro WR200N yang tadi. Kemudian kita coba buka halaman browser. Kita coba ketikan atau akses IP-nya menggunakan IP default dari router tersebut. 192.168.1.1 seperti ini. Kemudian kita enter. Apakah bisa? Seandainya masih muter-muter seperti ini. Loadingnya terlalu lama. Jadi kita setting IP-nya menggunakan IP static. Dengan cara kita klik kanan gambar komputer yang ada di bawah. Klik kanan. Kemudian open network and sharing center. Selanjutnya kita masuk di local area connection yang ini. Kemudian kita masuk di proper test. Selanjutnya kita masuk di internet protokol version 4 yang ini. Ternyata kayaknya sudah bisa. Ini sudah tambah ada tanda serunya. Coba kita akses lagi IP-nya ya. 192.168.1.1 Tanpa kita setting static dulu. Kalau tetap tidak bisa kita setting lanjut static ya. Kita masuk di internet protokol version 4 yang ini. Selanjutnya kita proper test. Kemudian kita jangan otomatiskan. Melainkan kita isi manual. Use the following IP address yang ini. Kita isikan satu kelas dengan IP yang tadi. Bukan sama ya. Kebanyakan yang keliru itu disini kita samakan. Kalau IP address disini. Itu merupakan IP yang akan diberikan untuk laptop atau PC yang kita gunakan sebagai penyetingan. Jadi kita isikan disini 192.168.1.2. Seperti ini boleh ya. Kenapa kok 2? Karena IP routernya yaitu 1. Jadi disini jangan dikasih 1 seperti ini. Otomatis tidak bisa teman-teman ya. Karena IP 1 sudah digunakan dari router yang kita akan setting. Disini kita isi 2 dan seterusnya ya. Sampai 254. Kita coba isi 2. Kita tetap. Untuk subnet mask tetap ya. 255.255.255.0. Default gatewaynya boleh kita isi. Atau boleh juga tidak. Seperti itu ya. Kita coba tanpa kita isi untuk default gatewaynya. Seperti ini. Kemudian kita coba masuk lagi di halaman browser. Kita enter. Apakah bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses. Kita masuk lagi disini. Kita coba berikan default gatewaynya. Disini coba kita isi default gatewaynya aja. Seperti ini. Kemudian kita close. Kita close. Kita close. Kita close juga. Kita buka halaman browser baru. Kemudian kita ketikan ya. 192.168.1.1.1. Enter. Apakah bisa diakses. Seandainya tidak bisa. Jadi kita alternatifnya matikan dulu routernya. Kemudian hidupkan kembali. Seperti itu ya. Routernya sudah saya coba matikan. Disini masih loading. Jadi kita disini sudah muncul ada 2 koneksi. Jadi bisa kita disable dulu. Kemudian kita enablekan ulang. Sampai bisa teman-teman ya. Pasti bisa. Walaupun pemula. Insya Allah kita bisa ya. Coba kita masuk lagi. Ternyata bisa teman-teman ya. Untuk akses loginnya. Tadi di belakang router sudah tertera. Admin gitu ya. Admin. Seperti ini. Kemudian kita login. Tampilan dari routernya seperti ini. Langkah selanjutnya. Kita langsung setup disini juga bisa teman-teman ya. Seperti ini. Kita langsung rubah-rubah disini juga bisa. Atau seandainya tidak menggunakan yang disini. Kita boleh lihat disini. Di menu di sebelah kiri. Kita lihat di sistem status. Seperti ini. Untuk dijadikan sebagai akses point. Kita tidak usah otak-atik yang ini ya. Langsung kita masuk di menu setup wizard. Di bawahnya. Kita masuk disini. Work mode-nya kita pilih dynamic IP. Berhubung karena ini sebagai akses point. Kemudian hostname-nya kita biarkan. Tidak usah kita otak-atik. Yang perlu kita ganti. Wifi SSID yang disini. Kita ganti sesuaikan dengan. Nama atau. Nama wifi yang akan kita gunakan. Akan saya coba kasih basmala. Seperti ini ya. Akan saya coba kasih nama basmala hotspot 58. Untuk security-nya. Di bawahnya kita not encryption. Kenapa? Karena router ini akan saya jadikan. Sebagai akses point hotspot voucheran. Jadi. Router ini nanti akan menampilkan halaman login. Seperti ini basmala hotspot 58. Seperti ini. Kemudian kita save. Maka otomatis. Router yang tadi akan melakukan di booting. Jadi kita tunggu saja. Coba kita reload ya. Kita reload. Seperti ini hasilnya. Kita masuk di setup wizard. Kita lihat lagi. Sudah berganti ya. Namanya basmala. .hotspot 58. Kemudian kita masuk di network setting. Yang ini. Kita lihat di internet. Apa saja isinya. Di sini tidak usah kita otak hati. Kemudian LAN setting. Yang di sini. IP default dari router WR200N. Itu 192.168.1.1.1. Di sini yang perlu kita ubah. Seandainya kita sudah memiliki. Banyak akses point. Atau IP nya ini sama dengan akses point sumber internet yang kita miliki. Jadi di sini kita boleh merubahnya. Caranya tinggal ganti saja. Sesuaikan dengan keinginanannya kita masing-masing ya. Kebetulan akan saya coba mengganti. IP dari router HS Pro. HS Air Pro WR200N ini menjadi 192.192.18.1. Seperti ini. Seperti ini. Atau langsung kita offkan saja. Seperti ini. Kemudian kita save. Ternyata masih tidak mau. Kita onkan dulu. Kita ganti yang di sini ya. 192.192.18.2 Di bawahnya NIP nya kita kasih 192.192.18.254. IP paling terakhir 254 ya. Kemudian kita save. Maka routernya akan melakukan rebooting. Kemudian kita coba akses yang ini. Apakah bisa diakses? Diload? Tidak bisa teman-teman ya. Cara mengaksesnya bagaimana? Kita ganti settingan IP yang tadi. Yang IP setiap yang kita setting di laptop atau PC yang kita gunakan. Open, network, dan sharing center. Yang ini. Kita masuk di sini. Selanjutnya kita propertize. Kita masuk di internet protokol version 4. Yang ini. Kita propertize. Kita coba otomatis ya. Seperti ini. Kemudian kita close. Kita close. Selanjutnya kita coba akses IP yang baru. 192.192.18.1 Apakah bisa diakses? Ternyata bisa teman-teman ya. Itu ya. IP-nya sudah berubah. Kita masukkan lagi atau inputkan kembali password login-nya. Admin. Seperti ini. Kemudian kita login. Kita jangan simpan aja. Tadi masuk di setup wizard ya. Seperti ini sudah. Kita masuk di network setting. Tadi sampai di LAN. IP-nya sudah berganti. Kemudian. Yang lain-lain tidak usah kita ganti ya. Di HCP list. Tidak usah di goto ati ya. VPN pastrook. Tidak usah kita otak ati. Kemudian kita masuk di menu release. Kita masuk di basic setting. Ini tidak usah kita otak ati ya. Channelnya boleh teman-teman otomatiskan. Atau kita pilih channelnya. Seandainya. Di lokasi kita sudah banyak. Akses point. Atau router-router tetangga. Biar tidak bentrok seperti itu ya. Boleh dipilih. Seperti ini. Atau saya otomatiskan aja. Karena ini masih berhubung. Tidak ada akses point lagi selain ini. Jadi saya buat otomatis. Seperti ini. Kita save. Kita reload. Otomatis akan reboot ya. Ditunggu saja. Kita coba close dulu. Kita masuk lagi. Kita ketikan 192.192.18.1. Seperti ini. Kita ketikkan admin. Kita login. Kita simpan saja. Kemudian. Di wireless sudah. Kemudian kita masuk di internet control. Ini tidak usah kita otak ati ya. IP filter tidak usah kita otak ati. Kemudian masuk di. Mac filter juga sama. Tidak usah kita otak ati. URL filter juga sama ya. Selanjutnya kita masuk di advanced setting. Disini. Apa saja isinya. Filter server tidak usah kita otak ati. DMZ host tidak usah kita otak ati. UPnP tidak usah kita otak ati. DDNS tidak usah kita otak ati. QS tidak usah kita otak ati ya. Kemudian kita paling terakhir masuk di system management. Kita juga lihat ya. Menunya. Web access tidak usah kita otak ati. Time setup. Kita ubah saja ya. Time setupnya kita ubah. Selaikan dengan lokasi kita. yaitu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kita save. Kemudian change password di bawahnya. Langsung kita ketikan password yang baru teman-teman ya. Akan saya ganti. Kemudian kita save. Kita perbarui seperti ini. Kita masukkan password yang baru ya. Kita login. Langkah terakhir kita lihat lagi ya. Di system management. Yang lain-lain tidak usah kita otak ati ya. Kita kembali lagi ke network setting. Yang di sini. Kita langkah yang paling terakhir yaitu mendisable DHCP servernya. Letaknya di mana? Network setting. Kemudian masuk di LAN setting. Kemudian DHCP server masih posisi on. Kita langsung offkan seperti ini. Tujuannya agar tidak looping. Seandainya kita dijadikan sebagai hotspot voucheran. Jadi kita langsung save. Kenapa kok saya disable di belakangan? Takutnya masih proses settingnya itu masih bisa mendapatkan IP address. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Di sini routernya sudah mulai mencari IP. Sudah tidak bisa ya. Ini bisa seandainya kita setting manual. Namun kita akan coba langsung tancapkan sebuah akses sumber internet ya. Akan saya coba ya. Ini routernya yang tadi kita setting. Kemudian akan saya tancapkan ya. Seperti ini. ini sudah kabel LAN ini merupakan kabel LAN sumber internet ya. Yang berasal dari suite hub mikrotik. Seperti ini. Akan saya tancapkan di port nomor 2. ini untuk ke PC yang saya buat setting. Ini dari sumber hub sumber internet. Sekarang kita coba lihat di PC yang saya gunakan. Di sini masih muncul tanda seru ya. Kita coba lihat proper test. Kita tinggal menggantinya ke otomatis ya. Agar bisa mendapatkan IP dari mikrotik yang saya gunakan. Tadi masih di setting manual. Kita masuk di proper test. Kemudian masuk di internet protokol version 4. Sudah otomatis ya. Tinggal kita coba disable dulu. Disable. Kemudian kita enable kan. Agar IP nya ganti ke akses mikrotik. Sudah ada internet akses ya. Itu ya. Coba kita lihat. Dapat IP berapa. Itu ya teman-teman ya. Sudah akses IP nya sudah ke mikrotik. Otomatis router ini sudah bisa dijadikan sebagai akses point hotspot voucheran. Kita coba tes YouTube. Apakah bisa. Ini ya halaman loginnya. Buka halaman login. Itu ya. Sudah seperti itu. Karena PC yang saya gunakan saya login by mark address ya. Jadi tidak usah kita inputkan menu login. Kita coba lihat YouTube. Apakah bisa jalan. koneksi internetnya sudah bisa jalan teman-teman ya. Seperti itu. Seperti itu cara setting router HSR Pro WR200N sebagai akses point hotspot voucheran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.